dia melebar di tikungan ke tikungan ke tujuh uh hampir aja ya tikungan ke tujuh tadi atau tikungan ke delapan melebar dan membuat Alexei Zagoronev juga hampir ini tigran ya di belakangnya tadi oh Fabrizio oh Fabrizio iya 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 30 pebalap and green flag, green flag here we go kita lihat kali ini bagaimana Tokarev berada di posisi pertama Billy Ebenezer, ikutnya Kresna Putra Kurniawan dua pebalap dari Jawa sekarang sekarang ada Rifqi Afiat dan juga Alexei Zageliev oh oh seorang Alexei Zageliev sepertinya melakukan dia berada di depan seorang pembalap lainnya namun oh oh ngantuk Colin Louis, Colin Louis apa yang terjadi Colin Louis sepertinya harus menerima siksaan berada di depan kita lihat on the break bagi Aldo Balagulan mendapatkan di sideline tapi kita lihat tidak cukup Davariz juga terkena ada kontak tadi antara Aldo Balagulan dan juga Davariz yang membuat Aldo Balagulan harus terempar kali ini lewat satu apakah akan menjadi lewat dua bagi seorang Ariki Satria ternyata belum masih ada Alexei Zageliev dan ini membuat wuhu ada sedikit mistake dari Haris Tua yang harus membuatnya kehilangan dua posisi sekaligus backmarker yang membuat Davariz harus kehilangan posisinya kita lihat terjadi lagi perebutan tapi membuat seorang Alexei Zageliev harus berumput tadi congratulations Flato Karev memenangkan ronde kedua di race pertama untuk Porsche Cup malam kali ini posis pertama Flato Karev dari Unison Racing dan juga kita duo dari Javasim yang selalu saja kedua balap ini yang naik podium dimulai green flag go 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 Tigran Mkhitaryan melakukan sebuah start yang tidak cukup baik karena disana kita lihat Riki Satria sudah mengambil posisi pertamanya dari seorang Tigran Mkhitaryan yang bayangkan mobil dari Riki Satria namun bayang-bayang tersebut menjadi sebuah nightmare bagi dirinya sendiri sangat baik kita lihat terjadi kali ini battle side by side antara Billy Ebenezer dan juga Madanika di track lurus kali di stride line bagi seorang Billy Ebenezer mampu untuk menaik satu posisi ke posisi kenal kita lihat di Tiguan pertama mampu kan seorang Madanika mengambil posisi tersebut tapi kita lihat Billy Ebenezer bisa langsung menutup celah yang ada sehingga Madanika harus turun di posisi ke-7 dengan kesepitian terpakat tekspot yang biasa memang dimanfaatkan ada para pembala tapi kali ini kita lihat inside line dan oh Haris Mabat lompat yang harus menenai mobil dari Colin Lewy dan membuat dia dan juga Colin terlempar jauh di posisi 14 dan Rizky akhirnya terbanyanya Alexei Savelyev Alexei what are you doing Alexei Savelyev udah last lap sudah ya Bungari iya sudah final lap kali ini bagi oh apa yang terjadi Pak Tokarev melakukan dive tadi oh 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 dan Tigran apa yang terjadi Tigran apa yang terjadi dengan Tigran oh my god Tigran dan Alexei Savelyev tapi disini kita lihat Rizky Afiyat yang ada di belakang dari Alexei kita lihat kali ini apakah ada perubahan posisi bagi Tigran maksudnya Alexei Rizky Afiyat di tikuan terakhir kita lihat bersama-sama Alexei Savelyev Rizky Afiyat di tikuan terakhir dan DZZ kita lihat Alexei Savelyev yang mampu memenangkan balapan kedua di Portland kali ini Alexei Zagorodev dari Saber League Racing mendapatkan posisi pertama di Indonesia sepi ilia ke ag ke ' tapi custody di